Halo Boboers, ketemu lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas berbagai info seputar traveling Mulai dari jalanan dan juga destinasi wisata yang asik buat didatengin Jadi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya Follow akun Instagram dan juga Facebook BoboCantik Dan di video kali ini, Bochan mau membahas tempat wisata yang ada di Kabupaten Semarang Di Jawa Tengah Tapi ini bukan di Semarang kotanya Boboers Kita bergeser sedikit di daerah Bandungan di Ungaran Ini adalah kawasan dataran tinggi yang ada di kota Semarang Dan ini ternyata pemandangannya tuh cakep banget Karena dari sini kita bisa lihat panorama 4 gunung sekaligus Dan kali ini Bochan mau melihat sunrise Jadi ada paket dari salah satu hotel di Ungaran Yang menawarkan melihat sunrise dan juga sambil sarapan Di tempat yang namanya Ampelgading Ampelgading sendiri itu merupakan desa terakhir yang ada di dekat Gunung Ungaran Jadi dia tuh udah desa tertingginya lagi Karena udah mentok kesana itu udah langsung ke Gunung Ungarannya Jadi ini adalah desa tertingginya yang ada di Ungaran Dan untuk harga paketnya ini itu Rp950.000 Itu sama dapat nginep semalam di hotel Geria Persada Nah ini Bochan lagi nginep di Geria Persada Ungaran Dan jam 4 pagi kita udah siap-siap udah berangkat Kita akan naik jeep menuju ke Ampelgadingnya Ini suara jeepnya tuh mantep banget Bobors Kata suami setan juga takut dengernya Karena ini kenceng banget Jadi buat warga sekitar Ungaran yang kebaran keberisikan Denger suara jeep Bochan Maaf ya Gak tiap hari kok Nah untuk naik jeepnya ini kita juga pake pelindung Ada helmnya gitu Nah ini Bochan duduknya di depan Sama anak Bochan yang nomor 2 sama si adik Nah di belakang tuh kakak sama suami Jadi ini yang videoin di erotop suami Tugasnya pak kameramen Nah ini Bochan udah tau ini pasti bakalan dingin banget Dan kebetulan tuh pas kita lagi jalan-jalan ke Semarang ini Bochan gak ada niat ke Ampelgading Karena baru tau tempatnya Ampelgading itu pun Pas udah sampe di Geria Persadanya Jadi beneran gak ada persiapan yang bawa jaket segala macem Tapi akhirnya satu hari sorenya Sehari sebelum keberangkatan Akhirnya kita cari mall di sekitar Ungaran Terus akhirnya Bochan beli jaket buat anak-anak Sama buat Bochan dan suami Karena gak bisa sembarangan Ini bakalan dingin banget tempatnya Jadi kalau misalnya Bobors mau wisata ke Ampelgading Bochan saranin untuk bawa perlengkapan jaket juga Nah ini jalanannya beneran offroad Bochan baru pertama kali naik jeep itu pas di Bromo Dan ini yang kedua kalinya Nah untuk yang di Bromo kan ada jalanan asfalnya ya Bobors Kalau ini jalanannya beneran kayak 70% offroad semua Yang asfal itu cuma yang pas depan hotelnya doang Nah ini kita naik terus-terus ke lereng bukit yang akan menuju ke Ungaran Kayaknya Bobors takut gak sih Subuh-subuh pagi buta naik jeep kayak gini Kalau kata suami dia gak takut karena Denger suara jeepnya aja udah kenceng Nah terus disini Bochan pun udah kayak yang Pasrah ke supir jeepnya Udah mempercayakan ke dia Keselamatan Karena ini bakalan Ini nyetirnya susah banget kan Di jalanannya kayak gini Jadi bismillah aja Bismillah abangnya udah expert Jadi yakin ini insyaallah bakalan baik-baik saja Nah ini kita nanjak terus Bobors Beneran nanjak Jalannya tuh sekitar 30 menit deh Untuk menuju ke Ampel Gadingnya sendiri Tadi tuh jam 4 pagi Bochan ditelepon kan Sama resepsionisnya Jadi kayak diingetin gitu Jadi gak untuk tournya Ya jadi dong Kan udah bayar Nah ini abang jeepnya nih humble Kita bisa ngobrol-ngobrol Semuanya tentang Daerah sini Seperti apa Terus Sebenernya Ampel Gading itu apa Dan Ya pokoknya ngobrolin daerah Ungarannya ini deh Dan abangnya kayak yang udah Expert banget masalah pegunungan Nanti dia ngerangin Semua gunung yang bisa kita lihat Dari atas Nah ini kita udah sampai Di kawasan Ampel Gadingnya Tapi belum Belum sampai Beneran di tempat spotnya sih Cuma kayak ada gerbangnya gitu Jalanannya yang tadi Bochan bilang Masih berbatu Nah ini udah tinggi banget Kita bisa lihat Kota di bawah Dan akhirnya sampai Nah itu udah ada langit Mererah meronah Dan disini ternyata ada satu mobil Yang udah terparkir juga Ini Bochan udah excited nih Karena Yes itu sunrisenya Bentar lagi keluar Sunrisenya bentar lagi keluar Tapi ternyata Kalau misalnya naik gunung Atau lihat sunrise Atau lihat sunset Itu bener-bener Nggak bisa Diprediksi Bakalan 100% Dapet Bumbu Arsia Namanya alam gitu kan Kita kadang Cuma bisa prediksi Paling berapa persen Nggak mungkin 100% Akurat gitu Nah sama juga nih Bochan udah Nungguin Kita sampai lokasi ini Setengah 5 Hampir jam 5 lah ya Dan sedangkan Sunrisenya itu Jam 5 Lewat berapa gitu Hampir sekitar setengah 6 Kita udah nungguin Satu jaman Sampai 2 jam Ternyata itu Sunrisenya Nggak keluar-keluar Nah ini Ada orang ternyata Disini Bobors Jadi dia nge-camp Kayaknya sih Itu yang tadi Mobil pribadi Yang di tempat parkir Kita lihat itu Nah ini kabutnya Ini anginnya Dingin banget Padahal kita udah Pake jaket Udah pake Ya udah pake Beju tebel lah ya Tapi Beneran masih dingin banget Bobors Terus kita nunggu Sampai setengah 7 Sunrisenya udah kelewat Ternyata Nggak bisa liat sunrisenya Karena kabutnya parah Kabutnya parah banget Jadi kita Nggak Bener-bener Nggak liat Nggak liat mataharinya Nggak keliatan Tau-tau udah terang aja Nggak keliatan Warna Jingga Atau warna orange Tau-tau udah terang Dan kabutnya Masih tetep Masih tetep Yang kenceng banget Terus juga Anginnya Kenceng terus Nah disini kita sarapan Nah disini kita sarapan Kita udah dibawain Bekel kan Dari hotelnya Harapannya itu adalah Sarapan di atas awan Gitu lah Ternyata awannya tuh Disana Jauh Dan sedangkan yang Di depan mata kita tuh Nggak ada awannya Tapi yaudahlah Kita makan dulu Nah ini sarapan Dari hotelnya Dia disediain Dua 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 box gitu Terus Isinya nasi pecel Terus ada cemilannya juga Ada tempe mendoan Sama Kayak apa ya Kayak Kayak gorengan uli Atau apa gitu Sama air mineral Ya lumayan sih sarapannya Tapi Akhirnya bocan menyerah Udah ya kita balik aja Karena Toh sunrisenya udah kelewat Masa mau nunggu sunrise besoknya lagi Kan gak mungkin Akhirnya kita pilih untuk turun Tapi ternyata Perjalanan kita ini Nggak 100% sia-sia Karena ternyata Setelah turun Kita bisa lihat Pemandangan yang cakep banget Bobo Arus Jadi kalau dari Pelgadingnya tadi tuh Nggak kelihatan nih Panorama gunungnya Tapi pas Di jalanan Menuju hotel Yang tadi kita lewatin Itu justru Malah kelihatan Banyak pemandangan gunung Yang cakep banget Nah disini Ini jalanannya padahal Curam banget turunannya Tapi Panoramanya beneran Indah sekali Nanti Bobo Arus bisa lihat Ini jalanannya Cuma muat Satu mobil Boca nanya kan Sama Supir jeepnya ini Apa ada jalan lain gitu Buat ke Ampelgadingnya sendiri Katanya sih ada Nah ini Ternyata Kalau jalan lain Selain yang dari hotel Tadi kan kita dari hotel Lewatnya offroad Nah nembusnya jalanan beraspal Ini kan Nah jadi sebenernya ada Jalan utama Ya walaupun jalanannya Juga nggak Nggak gede Tapi nggak separah Yang tadi pas kita datengin Nah Pemandangannya Waaah Pemandangannya Juara Bobo Arus Jadi Kalau misalnya Selama ini tuh Bobo Arus Cuma jalan-jalan Ke Jogja Atau ke Semarang Cobain banget deh Jalan-jalan ke daerah Bandungan Karena ini beneran Panorama alamnya Indah banget Kita bisa lihat Empat gunung Jadi ada Lihat gunung Merapi Merbabu Terus Telomoyo Sama satu lagi Gunung Sumbing Sama gunung lawu Gila Lima gunung loh Kalau cerah semua Terus Tadi kan Bobo Chan Tersona Sama pemandangan gunung tadi Akhirnya Bobo Chan request Ke Abang jeepnya ini Buat balik lagi Karena kita mau Mau Berhenti dulu Di atas Sambil liatin Pemandangan gunung Sambil ngerekam gitu Dan Abangnya baik banget Dia nurutin requestnya Bobo Chan Tapi ternyata Setelah kita balik Ditutupin lagi Sama kabut Aduh Jadi emang Gunungnya lagi malu Sama Bobo Chan Lagi gak mau Di center kali Dia gak mau Dimasukin ke Youtube Dia tau Kamu pencari konten Terus sana-sana Gitu kali gunungnya Jadi Pas Bobo Chan balik Malah berkabut lagi dong Aduh Ya sudahlah Kita Kita balik Ini tikungan Gada ahlek Tikungan Gada ahlek Curah banget Kita udah Udah Di tempat yang Tadi Bobo Chan request Balik kesana Terus ternyata Tutup kabut Dan Tadi ditawarin sama Masnya Gimana mau ke Empel Gading lagi Atau gak Gak Terima kasih Kita balik aja ke hotel Udah deh Kayaknya udah cukup Lihat pemandangannya Lihat begini aja Udah seneng gitu Ya pengalaman lah Ya pengalaman lah ya Bobo Jadi cerita Dan kalo khusus buat Bojan jadi konten Bojan jadi konten Ini beneran indah sekali Ini puncak Ungarannya disini nih Bobo Harus kata sih Abang jeepnya itu Bojan lupa namanya mas siapa Tapi kata si masnya ini Kalo dari Empel Gading sendiri Ke puncak Ungarannya itu Udah cuma Sekitar 5 jam gitu Nah Jalanannya seperti ini Bobo harus Lihat sendiri Jadi ini bener-bener Gak bisa dilalui Sama sembarangan orang Jadi kalo misalnya Kita yang gak Paham jalur Gak paham Track Mendingan Jangan coba-coba deh Jangan coba-coba Disini juga Tuh pemandangan gunungnya Bobo Bagus banget Nah Tadi Bojan mau bilang Disini tuh Ada Banyak petani bunga Nah Ini Bobo Bisa lihat Ini ada kebun-kebun Kebun-kebun mawar Pokoknya Disini tuh Di pasarnya Itu banyak yang jual Bunga-bungaan gitu Dan sekresek gitu Coba 10 ribu Murah banget Coba deket Jakarta ya Gak mungkin Itu adalah Gunung Merapi Dan Merbabu Terus yang di Paling kecilnya tuh Telomoyo Nah ini anak bojan Tidur lagi Karena tadi jam 4 Jam 4 pagi Jalan kan Jadi dia masih ngantuk Dan akhirnya Tidur lagi di jalan Jadi kalo misalnya Nanti Bobo harus Mau Ke Ampel Gading Mau ikutan trip ini Nanti bisa hubungin langsung Ke hotelnya Nama hotelnya adalah Gria Persada Dan Untuk review hotelnya Nanti Bochan Bikinin video lainnya Pokoknya Ada 2 hotel Di Ungaran ini Yang Bochan coba Dan Dua-duanya recommended Karena emang Alamnya tuh Udah 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 bagus banget Gak usah Didebat lah ya Alamnya tuh Hindah banget Jarang-jarang Bisa lihat Pemandangan 5 gunung sekaligus Dari 1 spot Gitu kan Nah ini sekitar Jam 7 Setengah 8 lah ya Jam 7 pagi Kita udah Masuk ke jalan Desanya lagi Ini jalanannya Udah beraspal Tapi tetep Ini Emang konturnya tuh Curam semua ya Namanya Desa di lereng bukit Kan di lereng gunung Jadi beneran Curam-curam Tanjakan dan turunannya Gimana Boboers Teracuni Sama video Bochan kali ini Dan jadi Pengen langsung Ke Ungaran Langsung aja Booking hotelnya Boboers Karena emang Ini Ungaran Bagus banget Gak cuma gunung Itu ada Ada kayak sungai Tapi itu bukan sungai Itu adalah Rawa Pening Beneran Ini view-nya Juara Juara Dan udaranya Sejuk Lebih sejuk Dari Cisarua Dan Bochan sih Lebih suka disini Karena ini tuh Kayak masih Sepi gitu Gak seram Puncak Tapi gak tau deh Kalau weekend Masih tetep sepi Atau rame Dan sekian dulu Cerita Petualangan Dari Bobo Cantik Jadi Bochan gak akan Cuma ngajakin Boboers Nginep-nginep Di hotel cakep Tapi kita akan Terus berpetualang Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!